Halo, my dear. Apa kabar? Balik lagi sama Kurati. Aku mau berbagi pesan general, oke? Yang mungkin bisa risonet. Kembali aku ingatkan, pembacaan kartu adalah energi. Dan energi akan selamanya berubah, oke? Gunakan intuisi kalian, gunakan rasional kalian, oke? Di bawah sate aja. Just take it easy. Ini hanya prediksi. Anyway, buat kalian yang berminat untuk konsultasi personal taro reading, kalian bisa hubungin Instagram-nya aku. Link-nya ada di kolom deskripsi di bawah. Dan sistem aku lebih kepada konsultasi, oke? Disclaimer, energi masa depan bisa berubah. Tidak ada keakuratan 100%. Take what risonet, ya. Take what risonet and leave the rest behind, oke? Ambil mana yang risonet yang nggak skip aja. Atau mungkin ini pesannya timeless dan tanpa batasan waktu, mungkin bisa terjadi kapan saja di waktu yang memang sempurna buat kalian atau tempat buat kalian, oke? So, let's have a look. Kita akan lihat, oke? Apa pesannya buat kalian di video kali ini? Oke, aku pakai the catacomb taro. Oke, so, let's see, oke? Let's get the ball rolling. Oke, let's have a look. Let's get started. Oke, the eight of pentacles, oke? Ya, to be honest, aku suka banget kartu ini. I don't know, just so cute. This one, oke? It's just so cute. And I love cat. Aku suka kucing. Oke, this one aku dapat king of pentacles, oke? Oke, the three of cups. Kelihatan ya, my dear. Takutnya miling. Oke. Kemudian, the five of pentacles. Oke, let's see the higher one, oke? Oke, the three of swords. Oke, the death, oke? Kemudian, aku dapat bottom of the deck, the king of swords. The knight of cups. Oke, wow, interesting, my dear, oke? Oke, aku dapat kata-kata waktu aku buka the hierophant. Ya, waktu aku shuffle dan aku dapat kartu the hierophant. This one, oke? Aku dapat kata-kata structure, oke? Mungkin ini kamu atau seseorang, disini seseorang sangat terstruktur, ya? Atau mungkin disini seseorang sangat disiplin, sangat on time, terlebih soal waktu. Misalnya kalau dia janjian jam 1, ya jam 1. Bener-bener kayak on schedule disitu, sesuai jadwal, oke? Dan seseorang agak perfeksionis disini. I don't know, kayak seseorang sangat suka dengan kayak barang-barang itu tertata rapi, segala sesuatu yang terjadwal, oke? Atau mungkin disini seseorang kalau bilang entah pokoknya entah kamarnya, entah mungkin disini ruang kerjanya, entah rumahnya, entah dapurnya. Itu bener-bener rapih, oke? Clean, bersih disini. Tidy, neat, clean disini, oke? Dan I don't know, itu kamu atau seseorang? Karena aku dapat kayak seseorang bener-bener terstruktur. Seseorang bener-bener kayak, apa ya? Kayak step by step gitu loh, terorganisir, ya? Seperti itu, ya? Perfeksionis, some kind of that. Even disini aku gak dapet energinya. Ya, of course, ada. Tapi aku kayak strongly. Seseorang mungkin Virgo disini, oke? Entah mungkin Sun, Moon, atau Rising, atau kamu punya, apa ya? Virgo yang dominan nih dalam becatnya kamu, oke? So, oke? Oke, The Eight of Pentacles, King of Pentacles, oke? The King of Sword, oke? My Love, Lydia, aku bahas dulu The Three of Sword, The Five of Pentacles, The Death, oke? Pada saat aku juga buka kartu ini, oke? So, aku dapat kata-kata kayak semesta akan mengirimkan seseorang yang spesial buat kamu, oke? Jadi, mungkin buat kamu yang di masa lalu kayak aku tuh ketemu dengan orang-orang yang menyebalkan, mungkin cuma mempaatin, atau mungkin kamu ngerasa kayak kisah cinta kamu gak berjalan lancar, kayak energinya kayak mungkin karmik aja, again, setiap pertemuan ada dua, apakah jadi teman hidup atau hanya pelajaran hidup, dan mungkin kamu bertemu dengan orang-orang sebelumnya, atau even the last one yang kamu ketemu ini, ya mungkin orang terlahir yang kamu ketemu dan keanward bisa, dia adalah pelajaran berharga buat kamu di situ, oke? People come and go, orang-orang datang dan pergi, oke? So, that's the point, ya aku lihat di sini banyak, ya, heartbreak, ya, patah hati, luka, painful, oke? Juga aku dapat di sini hal-hal yang menyakitkan, but ada kartu dead, oke? Ada perubahan besar, which is kalau aku bilang, again, semesta akan menggantikan, oke? Seseorang yang terbaik, seseorang yang memang the best partner, seseorang yang akan jadi best lover, best friend yang kamu, teman hidup, ya, teman hidup di sini, teman hidup. Jadilah teman hidup, aku dapat lagunya siapa, ya, tapi, ya, aku dapat di sini, oke? Jadi kalau kamu ngerasa kayak aku gak beruntung soal percintaan, aku kayak begini-begini, no, stop complaining, stop mengeluh, stop membandingkan, ya, stop, apa ya, memfokuskan diri kamu dengan orang lain, oh, kalau dia begitu berarti dia bahagia, oh, kalau dia begini berarti dia bahagia, aku juga sama, oke? Mungkin bisa jadi sumkan of motivasi, motivasi, tapi ciptakan kebahagiaan kamu sendiri, apa yang kamu rasakan sehingga kamu bisa bahagia dengan diri kamu sendiri, oke? Oke, nanti kebahagiaan lain hadir melengkapi kebahagiaan yang kamu punya, oke? So, mungkin juga dulu kamu kayak, apa ya, aku rasa di sini kamu tipikal seseorang pekerja keras, so, especially, mungkin, apa ya, kan ada orang dilahirkan dengan benar-benar kayak emang orang tuanya berada, kaya raya, ya, ibaratnya hartanya banyak, ya, mungkin ini beberapa dari kalian yang dilahirkan, tapi benar-benar harus bekerja keras untuk, apa ya, untuk sukses di situ. Ada kan orang yang lahir, langsung kayak brojol, brojol, kasar banget, kayak langsung kayak apa ya, ibaratnya udah, ya, kayak raya lah seperti itu, mungkin ayahnya, ibunya punya perusahaan atau apa, tapi mungkin kalian yang nonton video ini benar-benar harus memulai dari nol, bekerja keras, semangat, berjuang, ya, karena aku dapat The Five of Pentacles, oke? So, aku dapat kata-kata di, I don't know, aku pernah watch TikTok, and then dia bilang di sini, apa ya, kerja besti, kita bukan, kita adalah perintis, bukan pewaris. So, again, mungkin ini slogan juga buat kalian, so, yes, kamu pekerja keras, kamu semangat, kamu berdedikasi tinggi terhadap pekerjaan, even akan hubungan, tapi mungkin orang-orang di masa lalu kamu tidak meng-appreciate kamu, tidak menghargai kamu, tidak, apa ya, memang bukan dia, ya, again, apapun yang menjadi takdirmu, sorry, tidak akan melewatkan kamu di situ, oke? So, interesting, sebentar, my lovely dear, oke? Yap, jadi kalau aku bilang di sini, ada perubahan ke depan, ada awal baru, so, especially aku dapat kartu, ada transformasi besar, ada apa ya, kalau aku bilang di sini, ada hal baik yang akan hadir ke kamu, seperti, ya, kalau aku bilang di sini untuk, apa ya, berubah untuk, apa ya, let's, kalau aku bilang di sini, kamu merasa kayak perubahan besar. Jadi, kalau kamu berkaca ke kehidupan kamu beberapa tahun sebelumnya, entah lima, entah mungkin, sekatakanlah singkat, dua atau tiga tahun sebelumnya, kamu benar-benar berubah di sini, oke? Dan buat kalian yang memanifestasikan karir, keuangan, wow, kamu akan jadi orang sukses, karena even aku dapat di Ed of Pentacles, kamu akan jadi orang sukses, berhasil, berjaya, oke? Seseorang yang luar biasa, seseorang yang hebat, this, ini seseorang yang, kalau aku bilang, sangat-sangat menjunjung tinggi, apa ya, kamu tuh sangat menjunjung, kamu tuh orangnya tradisional, I don't know, benar-benar kayak loyal, tradisional, ya, dan yes, kamu akan menarik pasangan yang setara, aku dapat The King of Pentacles, oke? Seseorang yang mungkin bisa lebih tua, seseorang yang mungkin di sini bisa lebih dewasa, lebih bijaksana, but King of Pentacles, Raja Koin di sini, kalau aku bilang, seseorang yang setara, satu frekuensi, satu vibrasi, even aku lihat kayak kaya raya, seseorang yang sukses sama seperti diri kamu, again, dengan kamu meningkatkan kualitas diri, kamu akan menarik seseorang yang setara, sama kayak kamu di sini, badar kuncinya adalah inverse ke diri kamu, dan kalau aku bilang, again, ketika kamu bertemu dengan seseorang, gunakan intuisi kamu, lebih hati-hati, karena intuisi itu bagian dari memproteksi diri kamu, oke, so The King of Sword, kalau aku bilang di sini, even mungkin seseorang Gemini Libra Aquarius, mungkin seseorang juga bisa Taurus, Cirgo Capricorn, ya, atau mungkin Scorpio, ke depan, ada kabar baik, ya, semesta akan mengirimkan seseorang yang spesial, dan it's coming soon, sebentar lagi di sini, karena aku dapat angka 8, pertama kali, mungkin seseorang kelahiran 80-an, 88, atau mungkin di sini bulan 8 penting, mungkin dalam 8 hari, 8 minggu, 8 bulan mendatang, dan angka 8 mengindikasikan power, dan juga aku mengindikasikan keberuntungan, so, wow, yes, angka 8 bagi aku sih, apa ya, it's money gitu loh, kalau kamu sering melihat angka 8, mungkin misalnya kalau kamu worry, kamu khawatir soal finansial kamu, soal karir kamu, and then kamu melihat kayak 8, 8, 8, atau apapun di situ, mungkin kayak di jalan, mungkin plat nomor, mungkin nomor handphone, mungkin apapun, itu kayak menunjukkan, you don't have to worry, okay, don't worry di sini, ke depan akan ada perubahan, bekerja keras, lanjutkan, fokus yang terbaik, dan kamu akan sukses, ada keuangan yang datang, and then kayak, oh ya tiba-tiba uangnya datang, tapi dengan kerja ya, nggak mungkin uangnya jatuh, kayak hujan dari langit, nggak mungkin, harus kerja dulu, dear, okay, so yes, kerja keras kamu akan membuahkan hasil, dan di sini aku dapat, the tree of cups, ada kebahagiaan, ada awal baru, ada peluang, ada sesuatu hal yang, kalau aku bilang, di sini adalah, energinya, terbaik di sini, so especially perayaan, ya di sini perayaan, aku lihat di sini, kayak, even orang-orang di sekitar kamu, tuh bakal bangga sama kamu, the king of sword, ya aku lihat di sini, seseorang yang smart, intelligent, leader, ya, again, energi masculine, seseorang maskulin akan datang, karena aku dapat king, and the king of sword, the king of sword, and then the higher one, look at this, again, seseorang datang untuk berkomitmen, seseorang datang untuk serius dengan kamu, seseorang akan benar-benar berjuang, dan memperjuangkan cinta kamu di sini, seseorang yang loyal, seseorang yang royal, seseorang yang benar-benar akan menjaga kamu di sini, oke, seseorang yang leader protector, yang menjaga kamu, seseorang sangat berdedikasi tinggi dalam pekerjaan, dalam hubungan, dalam kehidupan dengan dirinya sendiri, dan seseorang yang berprinsip, oke, godaan akan selalu ada, tidak peduli apapun itu, tapi dia punya prinsip, kalau dia loyal, kalau dia satu, ya dia satu, jadi benar-benar kayak, oke, ya, aku dapat kayak CEO of wives, mungkin entrepreneur, mungkin business owner di sini, karena aku dapat kayak seseorang yang sukses, bersabar, tapi kesabaran kamu akan membuahkan hasil, so mungkin di sini ada perbedaan ras, kultur budaya, tapi kamu ada koneksi spiritual dengan seseorang, so, karena aku dapat ada higher funds, so, ya, again, seseorang yang menjaga nilai-nilai tradisional, juga dia bisa seseorang mungkin lebih tua daripada kamu, tapi perayaan kamu hadir, oke, so, the best love is coming, cinta terbaik itu hadir, oke, semesta mengirimkan sosok yang spesial itu hadir buat kamu, jadi mungkin kalau kalian bertanya-tanya, kapan aku dapat pasangan, kapan aku dapat begini, fokus ke diri kamu, oke, tapi tetap buka hati, oke, kemudian di sini aku dapat stimulation, chili, mungkin kamu suka makanan-makanan yang pedas, atau mungkin di sini seseorang dari, kayak misalnya dari kota, atau negara kayak, something about bumbu, ya, makanan yang mungkin banyak rempah-rempahnya, atau mungkin di sini kamu, atau dia suka makanan pedas, atau kalau aku bilang di sini seseorang yang bersemangat untuk memperjuangkan kamu, di sini aku dapat simbol fire, mungkin seseorang Eris Leo Sagittarius, ya, yang jelas ada perubahan besar di situ, oke, wow, amazing seseorang yang terbaik, kemudian di sini aku dapat wholeness, ya, angka 33, angka 18, again, mungkin kamu sering melihat 818, mungkin seseorang kelahiran 81, atau mungkin di sini 888, mungkin penting, ya, kamu akan bersatu dengan cinta sejati kamu, oke, aku keingat mulberry di sini, I don't know, aku keingat iklan apa ya, kayak iklan hand body yang ada mulberry-nya, kalau nggak salah citra mungkin, I don't know mungkin nama kamu citra, something like, yeah, something like that, atau benar-benar seseorang di sini sangat terfokus untuk menjaga, kayak, kamu mungkin suka pakai skincare, atau kamu suka pakai body lotion, aku keingat aja sih, mulberry di sini, oke, something like that, dan di sini aku dapat kayak seseorang mungkin aquarius, atau mungkin di sini aku lihat kayak seseorang mungkin Pisces, Cancer Scorpio, Water Element di sini, oke, kemudian aku dapat divination, oke, seseorang mungkin, again, kamu mungkin terhubung spiritual, oke, di sini aku dapat chives, atau ini kucai ya, kalau kalian mungkin makan kayak, don't know, dumpling, apa ya, kayak mungkin, bukan siomai sih, kayak paste, bukan pastel ya, tapi mungkin-mungkin agak pastel, dalamnya tuh kayak daun kucai, enak banget di situ, oke, oke, I don't know mungkin seseorang chef, atau koki, tapi, atau mungkin kamu suka banget kayak masak yang ada daun kucainya di sini, oke, so, yes, dan again, trust your intuition, mungkin seseorang Scorpio, atau kamu punya kepekaan yang tinggi, ya, semesta akan mengirimkan seseorang spesial, mungkin kamu intuitif, dia juga intuitif, kalian sama-sama punya intuisi yang tinggi di situ, oke, dan productivity, oke, terus fokus untuk meningkatkan kualitas diri kamu, mungkin seseorang Cancer, atau mungkin seseorang di sini, Taurus Virgo Capricorn, dan di sini aku dapat pumpkin, mungkin kamu suka labu, atau labu aku keinget dengan Halloween, mungkin bulan Oktober penting di sini, tapi, akan ada perubahan, aku suka kartu ini dir, oke, di sini pun aku dapat abundance, ada rezeki yang luar biasa, keberlimpahan, kesehatan, keberlimpahan finansial, keberlimpahan, kalau aku bilang di sini, kebahagiaan, oke, kamu bakal sesukses itu, sebahagia itu, dan abundance, oke, dan abundance di sini aku terhubung dengan King of Pentacles, walaupun di sini aku nggak ada, tapi, kalau nggak salah ya, sebentar aku tunjukkan kalian, apa ya, kalau nggak salah, aku keinget King of Pentacles, di kartu Rider White Smith, oke, so, let's see di sini, oke, sebentar, sebentar, I'm so sorry, may you wait, but, aku cuma keinget grapes aja di sini, I don't know, anggur, but, sebentar aku cari, not this one, not this one, not this one, kayaknya King of Pentacles, ah ya, my lovely dear, juga aku dapat the Nine of Pentacles, sebentar, aku cari dulu, di mana my Nine of Pentacles, nah, that's good, oke, I got it, oke, sebentar, sebentar, jatuh, sebentar, oke, this one, look at this, the King of Pentacles, the Nine of Pentacles, ada grapes, oke, look at this, ya, ada anggur ya, ada simbol anggur di sini, oke, di kartu Rider White Smith, di sini, anggur, 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 dan aku dapat di sini abundance, ya, anggur menyimbolkan abundance, I don't know, di sini aku dapat warna purple, warna ungu, so, warna ungu terhubung dengan, apa ya, cakra, mata ketiga, sorry, ya, ya, kayaknya cakra, sebentar, cakra yang ke enam, ya, cuman aku kadang lupa namanya, sebentar, I'll search for you, hmm, 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 I don't get it, oke, di sini mungkin ada dia, sebentar, ya, the third eye chakra, ya, chakra mata ketiga di sini, oke, yes, sebentar, oke, jangan ditutup, sebentar aku coba lihat lagi, good, 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 oke, yes, oke, ya, intuition amethyst di sini, oke, hmm, yes, itu seorang dengan komitmen terbaik, dan di sini aku dapat king of pentacles, nyambung ya, king of pentacles masuk di sini, ada grape di sini ada, oke, so, yes, di sini pun aku dapat the nine of pentacles, so ini energi kamu, kamu single berfokus kepada diri kamu, ada pencapaian, reward, recognition, appreciation, kemudian aku dapat the king of pentacles, di sini aku dapat seseorang yang akan datang, seseorang mungkin bisa lebih tua, atau dia seseorang dengan, apa ya, apa ya, kualitas, kualitas, apa ya, seseorang yang benar-benar, ya benar sih, high quality man, atau kamu di sini high quality woman, atau vice versa kalian akan menarik pasangan yang setara, again, fokuskan, invest diri kamu, dan even di sini aku dapat flowers, so something about spring juga, mungkin kamu lahir di Maret, April, May, tapi yang jelas di sini kayak, it's just, it's just love and abundance, oke, ada, ada kesuksesan, ada kebahagiaan buat kamu, oke, so, wow, amazing dear, congratulations, oke, aku taruh di sini, yes, tapi, ada perubahan besar, which is kalau aku bilang mungkin kamu akan menikah, mungkin 2025 akan jadi tahun emas kamu, oke, 2025 akan jadi tahun emas kamu, tahun kesuksesan, tahun keberhasilan, tahun pencapaian, di 2024 ini kamu udah sukses, oke, tapi di 2025 ada kejutan spesial, mungkin kalau kamu memanifestasikan karirmu makin naik, yes, atau mungkin dalam lima bulan, atau kamu memanifestasikan pernikahan, pertunangan itu akan terjadi di tahun 2025 mendatang, oke, so, itu dia mungkin pesannya dear, I hope you enjoy it, thank you so much, always bye-bye, see you on the next reading, thank you and have a nice day, bye, thank you.